Hari ini 4 Juli 2021, masyarakat kelurahan Tentena, Sangila dan Pamona beramai-ramai menaiki kapal untuk melayangkan aksi protes dan meminta agar kegiatan pengurukan ini segera dihentikan. Sempat terjadi sitegang antara kru kapal bersama masyarakat, namun tetap dilakukan negosiasi dengan baik sehingga permintaan masyarakat untuk menghentikan operasional kapal itu bisa dipenuhi oleh kapten kapal. Dan kapten kapal berinisiatif untuk menghentikan mesin dan mengangkat alat keruk yang dimiliki oleh kapal Angkrek 2. Nah ini adalah beberapa kru kapal bersama masyarakat sedang melakukan negosiasi untuk kejelasan proses selanjutnya. Dan menurut masyarakat bahwa kegiatan pengurukan ini adalah kegiatan ilegal sebab MOU antara pemerintah daerah dan PT. Poso Energi itu telah berakhir pada bulan April 2021. Namun kenyataannya kapal tetap melakukan operasi pengurukan sungai sehingga masyarakat merasa keberatan dan perlu melakukan aksi penghentian kegiatan pengurukan ini. Dan masyarakat telah berhasil menghentikan operasional kapal ini dan alat keruk kapten telah memenuhi permintaan masyarakat dengan bijak untuk mengangkat kapal alat keruk yang selama ini mengeruk. Masyarakat ini adalah alat keruk milik kapal yang digunakan untuk mengeruk sungai dan ini telah diangkat oleh kapten kapal. Kemudian mesin kapal juga sudah dimatikan. Jadi seperti inilah penampakan dari alat keruk yang mengeruk dasar sungai Poso dengan kedalaman yang di dalam amdal itu adalah 3 sampai 4 meter. Namun masyarakat juga rupanya beberapa hari kemarin telah melakukan pengekuran dan ukuran yang didapat oleh masyarakat secara manual itu sudah sampai pada kedalaman 8 meter. Dan inilah penampakan kapal keruk yang ada di sungai Poso yang selama ini memberikan keresahan bagi masyarakat di sekitarnya dan cukup mengkhawatirkan buat masyarakat sebab ini kegiatan ini sangat-sangat mengancam keberlangsungan ekosistem sungai dan sangat-sangat merusak keberadaan sungai. Demikian laporan dari saya.